Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah terasa udah hari yang ke-28 ya di bulan kuasa ini Tinggal mengetahui 2 hari lagi ya Terasa tinggal 2 hari lagi Gimana kabarnya sahabat-bidah semuanya Ini pagi menjelang siang Oke untuk pagi hari ini saya akan coba explore Ataupun memberikan informasi tentang tempat pemancingan Tempat pemancingan yang lumayan fenomenal Kemudian terkenal Ini semuanya akan saya likut Di 7-8 pemancingan sungai Yang sangat luar biasa sekarang Oke untuk mengikuti keseruannya Sebelum lanjut Kalau terbaiknya kita sampai Oke Subscribe, like, dan komen Oke dilanjut aja ke tempat pemancingannya Oh bukan ke tempat pemancingan ya Ke tempat ini ya Ke tempat 7 tempat pemancingan Yoi dimulai dari yang ke-7 dulu ya Ini tempat pemancingan rangkong ya Ini terletak di sungai Cigugur Tempat ini cukup luas juga Dan enak banget untuk dipancing ya Ini udah tersedia disini Saung ya Ataupun tempat untuk berteduh Jadi enak banget Untuk para pemancing mania yang suka mancing di sungai Tinggal langsung aja datang kesini ya Tempatnya luas banget disini Oke Seperti itu kira-kira Sekilas tentang rangkong Oke The next Sahabat menurut semuanya Ini adalah tempat pemancingan Yang namanya Lewi Bulut Tempat pemancingan ini sangat luar biasa sekali Terutama di daerah pengandaran ya Pengandaran khususnya di seputaran Sungai Cigugur Keindahan Air sungai dan alam sekitar Membuat para pemancing menjadi petah ya Mancing disini Apalagi kelebihannya ini bisa Nyampe motor ke lokasi tempat pemancingan ini Buat sahabat muda semuanya Jangan sampai Anda lewatkan ya Tempat pemancingan seperti lebih bulat ini Ini enak sekali untuk dikunjungi Apalagi dengan deras air sungai yang mengalir Sehingga mengumpul ya Atau kumpul berbagai jenis ikan disini Enak sekali Yang suka mancing disungai Pokoknya seru banget ya Sahabat muda semuanya Jangan sampai Anda lewatkan tempat pemancingan Lewi Bulut ini Oke Nah Kalau Anda penasaran Tinggal datangin tempat pemancingan ini ya Sahabat muda semuanya Ajaklah teman Ataupun mereka kan kesini Mancing Gak apa-apa disini Sahabat muda semuanya Disini kan ada Dangau juga Dangau sawah Saung Kalau bahasa Sunda saung Ini udah tersedia Jadi enak Kalau misalnya yang inap Mau sekedar mancing sidat Ataupun Ya Makan ikan cipta gitu disini Enak pokoknya Suasana Alam sekitar Bikin hati jadi tertarik Seperti itu Deneng ya Sahabat muda semuanya Yang kelima Nah Ini yang kelima ya Sahabat muda semuanya Ini tempat pemancingan yang sangat luar biasa sekali Dan fenomenal Ini namanya Culbilik Sahabat muda semuanya Tempat pemancingan ini Cukup Luas juga ya Ini banyak sekali orang yang mancing disini Disini banyak sekali juga ikannya Oke Selain tempat pemancingan yang sangat luar biasa Dan Indah Tempat pemancingan ini Sahabat muda semuanya Ini sekaligus Tempat wisata kuliner Oke Tempat wisata kuliner Jadi untuk sahabat muda semuanya Ini bisa makan di atas sana Kalau misalkan Lelah mancing Anda bisa langsung naik ke sana Bisa pesan ikan Sekaligus makan-makan disana ya Ajak teman Ataupun sahabat Ataupun keluarga disini Dipakar ikan culbil Ini kita ke bawah turun Bisa berenang juga Ini Bisa juga mancing disini Pokoknya tempatnya cukup enak banget Percikan air Dari curug yang membuat kita layak-layak Seakan-akan kita terbang ke awan Seperti itu ya sahabat muda semuanya Dan dinding-dinding juga ini cukup cantik juga ya Untuk kita pandang Ini pemandangan alam sekitar Seperti yang curug bilik Sangat luar biasa sekali Anda semuanya patut dan kudu Datang kesini ya Sekedar untuk selfie juga bisa Atau mau mancing boleh disini ya Sal jangan sampai Kita terlalu ke tempat curugnya ya Kalau yang belum tahu Oke Denik yang berikutnya Untuk yang keempat Nah Kalau pemancingan seperti ini Kayaknya pas banget deh buat Saya nih disini Bikin betah kayaknya mancing Soalnya lihat Pemandangannya juga begitu indah Ini pinggir-pinggir sungainya juga Ini ditumbuhi pepohonan yang rindang Jadi pas banget kita Kalau misalkan mau mancing Bisa berteduh disini Sekaligus habis mancing juga Ini bisa berenang Kayaknya disini airnya juga cernih Bikin hati semakin berbunga-bunga Kalau mancing disini Dijamin disini banyak ikannya Sahabat muda semuanya Yang sampai lewatkan tempat pemancingan Nangrang Ini letaknya masih Di seputaran sungai Cigugur Sahabat muda bisa langsung tanyain Disini pasti Anda ketagihan mancing disini ya Berhubung disini banyak banget Ikan nilem Dan ikan ini ya Jidur dan lain sebagainya disini Ikan lele juga ada disini Sahabat penasaran Tinggal langsung aja Datangin yang namanya Pemancingan nangrang Posisinya di seputaran Cigugur Oke the next yang berikutnya Aku coba ini Expos yang ketiga Ini masih di seputaran Cigugur Yang ketiga ini namanya Karacak ya sahabat muda semuanya Karacak Kalau istilah bahasa Indonesia Indonesia itu karacak itu Air yang jatuh dari langit Ataupun dari pepohonan ya Ini turun langsung ke sungai Sehingga dinamain Ini namanya karacak Air yang jatuh Pelan-pelan turun ke sungai Seperti itu ya Dikarenakan ini dinding-dindingnya Bebatuan Ini seperti relif Ya kayak di negeri Grand Canyon Kayaknya Ini seperti di Grand Canyon Sahabat muda semuanya Ini dinding-dindingnya juga Pokoknya enak banget Untuk dipandang Kalau misalkan Sahabat muda semuanya Mancing disini Ini dijamin ketagihan juga ya Ini lewinya juga Atau airnya juga cukup luas Untuk melempar yang namanya pancing Untuk menaruh joran juga bisa Laluasa disininya Luas Kemudian ini kelebihannya juga Sahabat muda semuanya Di tempat menang-nang ini Ini bisa mancing di tengah sungai Berhubung itu kering di depannya Kering di depan Bukan di depan ya Istilahnya di tengah sungai Itu bisa mancing kita Masih di sungai Cuman kita Posisi kita di tengah sungai juga Seperti itu ya Pokoknya enak banget Dan pasti Anda ketagihan mancing disini Kalau masalah ikan Jangan salah ya Ikan disini banyak sekali Tinggal langsung aja Anda coba mancing Di seputaran Cikaracak Cikugur Pangandaran Jawa Barat Indonesia Seperti itu ya Sahabat muda semuanya Ini kebetulan Aku ngeliput Kebetulan ada yang lagi mancing juga nih Dia udah pada dapat Tadi saya kelihatan Pas kesini Dia udah pada dapat juga ya Sahabat muda semuanya Oke untuk yang berada di Seperti seputaran Jawa Barat Anda kalau mau mancing disini Tinggal komen aja di bawah Pokoknya Ups Mantap Nanti bisa bareng-bareng mancing disini Sama Om Le Boleh ya Komen di bawah Kalau mau mau nanyain tentang ikannya Ikan apa Oh disini banyak sekali ya Ikan milam Kemudian ikan hampala Dan ikan baung Terdapat di sungai ini Sahabat muda semuanya penasaran Tinggal langsung aja datangin Karacak Tempat pemancingan yang sangat luar biasa sekali Ini masih di seputaran Sungai Cigugur Pangandaran Jawa Barat Oke Dilanjut yang berikutnya ya Sahabat muda semuanya Nomor 2 Sahabat muda semuanya Ini adalah tempat pemancingan Yang dinamakan Lewi Polo Sahabat muda semuanya Bisa berkunjung ke tempat pemancingan ini Sayang kalau dilewatkan Berhubung tempat pemancingan ini Sangat luar biasa sekali Selain pemandangan yang indah Tempat pemancingan ini Luas sekali Dan udah ditanemin Ikan mas Jadi kalau anda semuanya Mau mancing kesini Tinggal langsung aja daftar Tinggal bayar 5 ribu Ini udah ada Di sungai ini udah ditanemin Ikan Ikan mas Jadi kelebihannya udah ada ikan mas Jadi kalau misalkan anda mancing Disini bawa rombongan Satu mobil Tempat pemarkirannya juga ada Kemudian tempat beristirahat Saung-saung ada disini ya Ataupun tempat beristirahat Bisa santai-santai disini Sambil makan-makan Bisa sambil mancing Pokoknya udah disediain ikan disini Namanya Lewi Polo ya Sahabat muda semuanya Jangan sampai anda lewatkan Tempat pemancingan ini Masih di seputaran Sungai Sigugur Jadi Kalau misalkan ketinggalan Anda dengan informasi Lewi Polo ini Sayang sekali ya Patut anda kunjungi Kapanpun Dimanapun Boleh anda datang kesini Oke Segitu aja ya The next Untuk yang berikutnya Number one Ya ini number one Menduduki posisi Kesatu Ternyata ini Adalah Lewi Tonyong Tonyong Letaknya masih di seputaran Pangandaran Cuman ini Berada di Desa Panggalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran Tempat pemancingan ini Sangat luar biasa sekali Selain jalannya yang sangat curam Ini memerlukan Pemandu yang sangat Profesional Kayaknya Kalau mau masuk ke tempat Pemancingan ini Karena medannya Sangat Curam sekali ya Tetapi Jangan salah disini Banyak sekali Ikan-ikan Nilem Mumpul disini Kalau anda mau mancing disini Tinggal langsung aja Datang ke seputaran Pangandaran Ini letaknya di Kecamatan Langkap Lancar Ini luar biasa sekali Tempat ini Selain tempat Untuk selfie Dan seram juga Tempat ini Menyeramkan juga ya Oke Jangan sampai anda lewatkan Tempat pemancingan ini Yang sangat luar biasa sekali Dan indah Elok pokoknya Kalau dilewatkan Nyesel ya Tempat pemancingan Tonyong ini Kenapa bisa nyesel Karena tempat pemancingannya Yang sangat luar biasa sekali Fenomenal Dan sangat Banyak sekali ikannya Oke Segitu aja Sahabat muda semuanya ya 7 tempat pemancingan Di Jawa Barat Khususnya di Kebupaten Pangandaran Yang patut anda kunjungi ya Khususnya yang suka mancing Di sungai Dan jangan lupa Untuk sahabat muda semuanya Subscribe Like Comment Dan share Kalau anda suka Dengan video ini Terima kasih sekali lagi Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Dadah Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton